Selamat malam Anda menyaksikan Lensa Indonesia Update bersama saya Rian Antono. Makin menikmati jumlah pasien positif corona di Kabupaten Batang, Jawa Tengah membuat saat gas COVID-19 makin gencar menggelar operasi justisi. Warga yang tengah melintas di jalan protokol kedapatan tak bermasker langsung ditindak dengan dihukum sosial. Operasi gabungan dilakukan untuk menertibkan pemakaian masker di jalan protokol alun-alun Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Penegakan hukum dilakukan berdasarkan Inpres nomor 6 tahun 2020 dan Perbup nomor 55 tahun 2020 agar warga mematuhi protokol kesehatan. Pengguna jalan mulai dari pesepeda dan pengendara sepeda motor yang tidak mengenakan masker, mendapatkan sanksi hukuman sosial dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan melafalkan Pancasila. Ada pun sasarannya adalah kepada warga masyarakat yang tidak menggunakan masker. Di mohon agar selalu menggunakan masker dalam rangka antisipasi, dalam rangka menjaga kesehatan dengan pandemi COVID-19 ini. Agar warga masyarakat secara umum sehat, kemudian terjaga dari penyakit, baik pengguna diri maupun menjaga keselamatan kesehatan daripada warga yang lain. Operasi serupa akan terus dilakukan dengan harapan masyarakat bisa turut serta memutus rantai sebaran COVID-19. Dari Kebupaten Batang, Jawa Tengah, Ahmad Ujiroban, RTV Dibikian Lensa Indonesia Update kali ini dan kami akan segera kembali dalam 2 jam datang. Saya Rian Antono, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!